Alfamat saya kira harus turun tangan, manajemen Alfamat harus turun tangan, karena ini peristiwa yang terjadi di kantor Alfamat, di toko Alfamat, si anak juga pakai atribut Alfamat, sedang bekerja, bukan di luar Alfamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Dari saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu Malam, tanggal 14 Agustus 2022, sedang menjadi trending topic Alfamat di Twitter yang saya bantu, rame sekali. Apa pasal, hal itu terkait dengan dua buah video yang beredar terkait dengan karyawati dan karyawan Alfamat, yang mengetahui, menangkap basah seorang ibu, kedapatan mencuri coklat di Alfamat, yang kemudian divideokan, dan kemudian viral. Ibu ini pakai mobil ya, tapi kok ya tega ya, kok ya bisa-bisanya mencuri coklat gitu. Nah, setelah itu kemudian muncul video berikutnya, di mana sang ibu ini tidak terima, didampingi oleh seorang lawyer, bersama dengan karyawati yang memvideokan itu, dan karyawati Alfamat ini, dalam video itu menyampaikan permohonan maaf. Nah, kacau kan? Iya, ini lucu gitu ya. Jadi, yang nyuri siapa, yang salah siapa, kemudian palah yang disuruh meminta maaf adalah pegawai Alfamatnya nih, karyawati Alfamatnya nih. Ini hukum khasnya nih. Ini manajemen Alfamat harus turun tangan nih, ngatas sini. Oke, kita simak dulu ya videonya. Yang pertama ya. Itu gua, iya coba saya lihat dulu mana. Gak ada, gak ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu gak jujur? Iya gak, sini. Enggak malah, bayar dulu lah. Sini, bayar sini. Yuk. Gimana sih ambil coklat? Saya lihat, bu. Ini ambil coklat segala. Oke, itu video pertama ya, pada saat ibu ini tertangkap basah mengambil coklat. Nah, kemudian video yang kedua, video yang justru karyawati Alfamatnya yang meminta maaf. Atau bersama dengan ibu yang ambil coklat itu, membawa pengacara. Kita simak. Saya karyawati Alfamat, ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman diantara kita berdua dan telah merugikan ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada ibu Mariana karena tes video yang tersebar kemarin. Dan Alhamdulillah, hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sekian klarifikasi dari saya, terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Melia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kuasa ibu. Alhamdulillah, pada hari ini sudah terjadi kesepakatan bersama. Artinya dari adik, nama siapa? Amelia. Amelia sudah memohon maaf dan sudah meminta maaf kepada ibu Mariana. Atas video yang telah beredar. Maka video-video yang beredar kemarin itu adalah video yang... sangat-sangat merugikan ibu Mariana. Dan pada hari ini sudah selesai. Dan kepada karyawan dan manajer Alpamar, kami memohon maaf juga atas terjadinya kesalahpahaman antara ibu Mariana dan karyawan Alpamar. Mungkin dari saya, terima kasih. Ibu, kalian yang ditambahin? Itu saja, soalnya kan merugikan banget. Ya. Ya. Oke. Oke ya. Itu saya temukan video ini di Twitter. Video yang pertama di-share oleh akun Kroiksen. Jadi pada sendiri ya. Kemudian video yang kedua, ini sudah lemah banget nih. Ini saya temukan di sel-selanya akun Zulfiqar Akbar. Tiga jam yang lalu sudah ditonton 1 juta lebih. Artinya viral sekali. Jadi training topic ya. Oke, mari kita bahas kasus ini. Menarik ini. Ya jadi, ini sepintas mengaduk-aduk perasaan kita ya. Loh yang nyuri, konangan, kepala kemudian, yang meminta maaf karyawati alfamatnya ya. Jadi, ini kajian, kajian hukum nih. Penting ini. Siapa sebenarnya yang bersalah dalam kasus ini? Apakah sang ibu ini, ibu ini sudah masuk dalam delik pidana? Dan begitu juga apakah karyawati alfamat ini juga melanggar hukum sehingga harus meminta maaf ya. Kalau dari sisi kemanusiaan, ya memang kurang ajaran ibu ini. Sudah nyolong, konangan. Tapi pala justru menekan pihak karyawati alfamat untuk meminta maaf gitu loh. Dividiokan lagi. Kenalnya ya. Pintar tapi bodoh menurut saya. Sang ibu ini menurut saya sudah masuk dalam kategori mencuri. Mengapa? Karena sudah membawa barang, sudah meninggalkan toko. Walaupun kemudian digembalikan. Tetapi kan digembalikan karena ketahuan. Ketahuan oleh pihak alfamat, karyawan alfamat. Bukan mengembalikan karena kesadaran sendiri. Mungkin lupa gitu, belum bayar. Bukan begitu persatuannya kan. Jelas sekali bahwa persatuannya adalah ibu ini mencuri dari alfamat. Dan sudah dibawa ke mobil, barangnya. Ketahuan, ketangkap pasang. Menurut saya, ini sudah masuk kategori pencurian. Ada barang buktinya. Untuk videonya lagi gitu ya. Gato ya. Yang kedua, memang menurut saya, ini menurut saya, pihak karyawati alfamat ini, Mbak Sahabat tadi, Amelia juga, punya celah kesalahan. Ya, ini menyebarkan video itu ke publik. Itu kesalahannya. Jadi ada celah undang-undang IT ini memang. Ya, jadi. Kedua-duanya menurut saya ada celah kesalahan hukumnya. Yang pertama adalah mencuri. Yang kedua adalah menyebarkan video itu ke ranah publik. Padahal sudah dikembalikan barangnya dan sudah membayar sesuai permintaan. Nah, ini mungkin yang memberatkan pihak karyawati alfamatnya secara hukum. Kecuali kalau pada saat itu ketahuan divideokan, dia kemudian tidak mengaku, langsung kabur ya. Nah, itu beda urusan. Diviralkan dengan tujuan agar ketangkep gitu ya. Tapi ini memang mencuri memang ketahuan. Dia mengaku ibu itu, kemudian diminta kembali, dikembalikan, dan kemudian diminta membayar, juga membayar. Nah, itu dia. Jadi, kalau menurut saya memang kedua-duanya punya celah hukum, punya celah kesalahan. Nah, ini menurut saya, analisa bodoh saya, saya bukan pakar hukum ya, saya bukan Refli Harun. Mengupan jengan yang ahli hukum, pakar hukum, sarjana hukum, asbokat, mungkin bisa menganalisis peristiwa ini. Ditulis saja di kolom komentar. Berikutnya, saya ingin ngomong bahwa ini pihak Alfamat saya kira harus turun tangan. Manajemen Alfamat harus turun tangan. Karena ini peristiwa yang terjadi di kantor Alfamat, di toko Alfamat. Si anak juga pakai atribut Alfamat, sedang bekerja. Bukan di luar Alfamat ya. Dia sedang bekerja di Alfamat. Sehingga ini peristiwa yang harus mengikut sertakan, harus turun tangan. Manajemen Alfamat. Ini bukan persoalan pribadi antara Mbak Amelia dengan ibu siapa tadi, Mariana apa siapa. Jadi tidak bisa diselesaikan hanya meminta maaf antara keduanya. Jadi permintaan maaf dan pemaklumannya itu harus antara ibu ini dengan pihak Alfamat. Harus ikut turun tangan. Karena ini kejadian di toko atau di supermarket Alfamat yang sedang buka. Walaupun tadi pengacaranya bilang sudah diselesaikan secara kekeluargaan, itu kan antar pihak si ibu ini dan pengacara dengan Mbak Amelia. Tapi belum dengan pihak manajemen Alfamat. Itu menurut saya begitu. Yang kedua, ini ibu ini saya bilang, pinter tapi bodoh. Karena dampengi pengacara. Pinternya apa? Pinternya dia kemudian menghubungi pengacara, melihat ada celah hukum, celah pidana yang menjerat karyawati Alfamat ini. Pinternya itu, yaitu Undang-Undang ID. Bodohnya kemudian memvideokan peristiwa ini, permintaan maafnya, dan kemudian viral. Itu bodohnya itu. Sama saja dengan menelanjangi diri sendiri. Menambah viral, menambah cemar nama baik yang bukan memperbaiki. Justru menambah kualitas pencemaran nama baik diri sendiri. Pada video yang pertama dia sudah cemar. Walaupun sebenarnya belum terlalu cemar karena pakai masker ya. Tapi pada video yang kedua ini jelas disebut namanya, kemudian menjadi viral, orang dari tahu, mobil dari tahu akan keburukan karakternya. Ya saya sebut karakternya buruk ibu ini. Sudah pakai mobil, hanya gara-gara coklat berapa batang, dua batang mungkin ibu ya. Kemudian berniat untuk tidak membayar, tidak jujur. Ini karakter buruknya ditonjolkan, dipertegas oleh video yang kedua. Itu menurut saya bodohnya di situ. Oke, itu tadi tanggapan saya melihat peristiwa ini. Sekali lagi, silakan teman-teman yang khususnya ahli hukum, ini yang sarjana hukum, bisa ikut mengomentari peristiwa tersebut untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Bagi Al-Famad juga, bagi karyawati Al-Famad juga, mana hal-hal yang perlu diviralkan, mana yang tidak, mana yang melanggar hukum, mana yang tidak. Terima kasih.